Terima kasih. Yang mungkin teman-teman yang belum pernah ke Aceh, apa yang bisa disampaikan oleh Risa? Dayatek Aceh bagi fotografer bagaimana? Mungkin nanti setelah pasca pandemi, pasca pergi kemana-mana, Mas Risa bisa sedikitlah berjualan. Aceh itu layak untuk tempat hunting. Terus apa syaratnya? Kalau orang ke Aceh, pasti terutamanya melihat jejak situs tsunami sebenarnya. Oke, ya. Kayak iPhone, kayak museum tsunami, kayak kuburan masal, ataupun tempat-tempat yang pernah tinggal. Karena di sampu tsunami masih tinggal itu menjadi objek yang sangat viral sekarang, kayak PLTD Apu, Masjid Lampu U. Selain dari itu, kalau di Bandar Aceh sendiri yang paling dekat, yang wajib fotografer hunting itu ada beberapa. Yang pertama ada pasar ikan tradisional, itu di Lampulo. Itu jadwalnya pagi. Paling efektif pagi dari jam 7 atau setengah 7 sampai jam 9 lah. Itu ada masyarakat lagi nurunin ikan. Iya. Itu banyak objek HI-nya. Yang kedua, Gimana Pak? Silahkan yang terus-terus. Yang kedua itu ada namanya Pantai Gampung Jawa. Itu pantai pesisir. Ada Tarik Pukat namanya. Iya. Mungkin ada beberapa juga foto Tarik Pukat yang pernah menang kan di Lombor Poto. Di situ objek paling viral juga. Karena orang sore pasti menikmati sunset di situ, Wak. Apalagi pas dapat momennya bagus, sunsetnya bagus, mataharinya bulat. Wah, itu top kali, Wak. Oke, oke, oke. Mas, ini tadi Kang Guslan ini, Kang Guslan yang saya tahu adalah dia aktivis kopi ya. Dia penggemar kopi. Itu gimana mas kalau hunting kopi di sana mas? Hunting foto kopi. Kalau hunting kopi itu di, kalau produksinya ada di Bandar Aceh, tapi kalau kebunnya itu di Aceh Tengah mas. Aceh Tengah. Di Aceh Tengah Pak. Di Aceh Tengah. Berarti sekitar 8 jam perjalanan entah ke sana, kalau nggak salah. Di sana motretnya asik juga. Selain ada kopi, kopi di sana ada petani kopi. Ada jemur kopi. Kalau buat foto story, mantap wali, Pak. Ada sortir kopi. Habis itu ada nelayan danau. Mungkin yang banyak tuh, nelayan danau. Yang ngejaring ikan, ikan depik. Kalau produksinya di Bandar Aceh. Di Bandar Aceh. Kenapa? Kalau di Bandar Aceh ada juga kopi. Orang minum kopi. Objek warung kopi kan. Ada juga tempat gonseng kopi mungkin. Yang sangat menarik juga. Kopi gayo. Ini dari Mas Zulvan. Mas Zulvan Riansyah. Kalau kita tengok, ada juga pacuan kuda. Selain itu ada juga kuah belango. Kuah kasceh. Biasanya yang paling banyak di masa itu pada waktu bulan maulid. Atau Nuzulul Quran, bulan kuasa. Itu sampai, kadang 21 belangong ya. Oke, oke. Ya, menarik Mas. Saya jadi kepingin kesana lagi, Mas. Saya dulu kesana sih waktu ini. Waktu ada nikahan saudara sih. Jadi ya, waktu itu sempat cuti dua hari aja. Jadi ya, saya sempat buat foto story-nya ya hanya di itu aja. Di Uli Kareng aja. Dan waktu itu yang saya tertarik adalah sebutan Bandar Aceh itu sebagai kota seribu kede kopi. Memang bener? Iya, gimana-mana kede kopi, Pak. Iya, kita jalan. Kalau mau nyari orang di sini, di kede kopi. Iya, kita jalan lima langkah juga kede kopi. Bahkan kehidupan di sana, untuk teman-teman yang mau hunting kesana. Ini menarik ya. Jadi waktu itu saya hunting setelah subuh. Dan ternyata, warung-warung kopi atau kede-kede kopi di Bandar Aceh itu sudah dipenuhi orang, dipenuhi pembeli. Setelah mereka sholat subuh, jadi nggak ke rumah langsung, tapi mampir ke kopi. Kedek kopi ya. Setelah itu, ritme mereka pulang, mandi, ngopi lagi, kerja, istirahat ngopi lagi, jadi luar biasa. Mas Riza, berhati ya. Untuk landscape, gimana sana, Mas? Yang bagus. Gimana? Untuk landscape, pemandangan yang bagus di dalam mana? Kalau nggak jauh dari Bandar Aceh, ada juga sih, ada ujung pancu namanya, disitu bagusnya sunrise, bagus. Sunrise ya. Sunrise bagus. Habis itu ada tempat di Pasir Putih atau Lukme, ada apa namanya, bakau, sembuhan bakau. Iya. Habis itu alamnya, ya Takegon ada juga, di Ece Tengah, di Lamno, bagus juga. pantai Lampu U, bagus juga. Tapi biasa kami pakai, eh, biasa kami perginya ke, kalau ada yang datang ke Aceh, kami bawa ke ujung pancu, pagi-pagi. Untuk sunrise. Oke. Jadi itu ya, teman-teman, kalau mau ke Aceh, silakan, nanti bisa mengumum Mas Riza, silakan DM di IG-nya. Dan, saya, saya benar-benar mau bikin kesana juga, memang disana komplit. Apa yang ditawarkan Banda Aceh, dan Aceh di secara provinsi, itu komplit banget, bagi kuatuan foto, mulai dari budaya, alam, terus kultur, kebiasaan sempat, seperti kopi. Jadi teman-teman yang, di rumah Aceh tempatnya. Yang untuk landscape, silakan. Yang mau foto sejarah, silakan. Ada, banyak disana. Dan disana ada beberapa tempat, yang memang, yang apa ini, diakomodasi oleh pemerintah daerah setempat, yaitu wisata-wisata, wisata-wisata sejarah, juga banyak. Jadi komplit, kalau kesana. Mas Rizyah, kalau misalnya, ada serombong, ada syarat-syarat tertentu nggak, untuk hunting ke Aceh, Mas? Kalau syarat secara khusus, tidak ada sih. Tidak ada. Apakah misalnya, yang remuan pakai kerudung, atau gimana? Oh ya, kalau masyarakat Aceh sendiri, sudah pakai kerudung memang.